Intro Halo guys, salam motif Garuda Jaya Kita akan bikin review guys ya kali ini Innova lama lagi Yang sudah pernah motif guys ya Tapi karena orangnya boring dan motifannya kelihatan ketinggalan Kepingin dimotif ulang lagi sama kita Ya mobilnya ada di luar Tapi sebelum kita ke mobil Saya mau tunjukin dulu kepada kalian guys ya Saya mau pamerin ini untuk kalian Brio Kalau kalian pernah lihat vlog kita yang Brio Hedon Mobil ini datang dari Malang Ya kota Malang, Jawa Timur Pakai towing Untuk motif yang sama dengan motif Brio Hedon itu guys Yang kita gak ngomong luar dalam sama persis Setidaknya yang di luar dia kepingin Stylenya seperti itu Sehingga ini dibuat Velg juga sama Body kit sama Ya warna mobil sama Sepion sama Belakangnya juga sama Kalau handle di Brio Hedon kan kita pakai Karbon Ya tapi yang ini Di black gloss aja Black piano seperti ini Demikian juga dengan sepion Ya Kemudian grill Wah asik tuh guys Tuh grillnya jadi Black gloss juga Ring fog lampnya juga sama Ya Terdikit depan juga sama Yang pinggir aslinya Kita lepas guys Ya kemudian yang kalian juga bisa lihat Ini yang khas di kita Cornernya guys Yang di tikungan ini Gak akan ada yang sama dengan kita Karena ini kita buat Dengan benar-benar Handmade guys ya Seperti itu Ini Brio nya Udah siap untuk diambil Udah kita rapiin Kita balik ke Innova yang di depan ya Masih parkir di pinggir jalan Mobilnya Ya mobilnya seperti ini Dari kota Papi guys Kalian bisa lihat Ini lampunya Mungkin pakai yang Gak ori ya Sehingga udah Kusem kayak gini Ya catnya Sekarang kalian bisa lihat nih Udah kayak gini semua Saya gak bilang yang Modif yang lama Yang gak pinter atau apa Tapi Karena udah sekian tahun Kondisi mobil jadi gak bagus Ya Kemudian kita lihat velg Coba pakai Model jadul Jadul begini Udah kurang oke lagi Tampilan depan Kalau kalian mau lihat nih Headlamp udah ganti ya Yang seperti Kita biasa pakai Untuk modifan kita Tapi lampunya sama sekali Gak terang guys Ampun dah Meskipun sudah pakai HID Gak disetel Atau gimana Saya gak tahu Tapi nanti akan kita ganti Dengan yang oke Yang terang Bolamnya aja ya guys Dengan yang HID 35W Kemudian lampu jauhnya High beamnya Akan kita ganti Dengan LED yang 45W Ya Foclant juga sama Itu Foclantnya Masih pakai yang Bolam-bolam model Biru nyala putih Seperti itu ya Nanti akan kita ganti Dengan proyektor yang High low Ya Ini Variasi luarnya nih Akan saya lepas aja Kelihatan tebel Gak bagus Ya Grill nanti akan kita ganti Dengan warna Gun metal guys Ya Beberapa bagian Akan kita cat ulang Kap mesin mungkin Akan kita cat ulang juga Yang Belakang kanan sana Lambungnya juga Udah rusak Sepion akan kita ganti Dengan Yang inovari Ribon Ya Kaca film juga Akan kita bongkar Total Kalian lihat Yuk bagian dalamnya Sebetulnya Masih cukup rapi Cuman Kalian bisa lihat Kayak gak serasi ya Ini kan asli Dari Inova Ini tipe V Guys Entah tahunnya Tahun berapa Mungkin 2009 2010 Ini rubahan sih Ya Joknya juga Masih rapi Tapi kalian bisa lihat Ini tampilannya Tampilannya Gak ada bagus-bagusnya Gak ada keren-kerennya Makanya Akan kita ganti Akan kita ubah Bukan ke versi orang lain Ke versi kita aja Yang sesuai dengan Standar kita Selera kita Nanti kalian lihat Ya Setir Akan kita ubah Ini Player yang model Android Nongol-nongol Gini juga akan kita ganti Ya Gaca film Minta ampun Panasnya Ini juga gak Coklat-coklat Kemeraan Gini lagi Ya Kaki-kaki Juga berantakan Banget Ini naikan Gak enak Banget Ya tadi Saya coba Muter ke sini Oh naikannya Gak karuan Ya itu akan kita ganti Ban velok Sock Balance arm Juga akan kita tambahkan Hurricane XCS super fast Dan EVC throttle control Juga akan kita tambahkan Head unit akan jadi Android yang slim Yang rapi Coating Mungkin total waktu Satu bulan Satu bulan setengah Di tempat kita Untuk mengerjanya Ya full perdam juga Yang standar kita Akan kita pasang Modif-modif yang baru Juga akan terus kita tambahkan Untuk di Innova ini guys Nanti kita ikuti lagi Ini udah siap untuk Pemasangan shock Socknya udah kita taruh di belakang Nanti selesai pemasangan shock Kita akan mulai lepas Dengan interiornya Pengerjaan Blackwoodnya Akan mulai Kita kerjakan Ya guys Yang ini Innova item Yang mungkin kalian kemarin-kemarin Juga udah liat kan Yang di vlog kita sebelumnya Ini lagi proses kerja terus Jok udah Jok udah Jadi ya Warnanya jadi Coklat kayak gini Ini kayak Fortuner VRZ Yang 2016 Sampai 2020 Kan Warnanya kan kayak gini Ya Dipikin seperti itu Ini yang jorok-jorok Lagi Kita bongkarin Tuh Baut juga Sampai karatan Jadi kayak gini Eh Coroknya Ya Ini karpet dasar juga Nggak rapi Dan sopek-sopek Kalian bisa lihat Ini kotor banget Ini Kita akan bereskan Kita akan buat Mobil ini Seperti mobil baru Yang nggak kepake Nggak kepake Buang Ya audio Ganti Head unit yang seperti itu Ganti guys Ya Yang nongol-nongol gitu Udah nggak seru lagi Kita rapiin Setir juga akan jadi Innova ribbon Shift knob Dan sarungnya akan jadi Warna hitam juga Nanti kita Lihat juga Ini terus Proses kerjanya Masih akan Agak panjang Memang nggak ngejet yang Full Nggak face lift yang full juga Tapi karena cukup Berantakan Jadinya juga Cukup lama Nah ini kayak Velg Kita udah ganti Dengan yang Venturer 2018-19-20 Banyak juga kita kasih Yang kualitas bagus Yang empuk guys Ya Nggak pake yang Produk-produk yang Keras Ini yang Oke punya Sehingga dipakenya Juga empuk Nggak berisik Gripnya juga bagus Ya Ini sedang pengerjaan Perdam Kalian bisa lihat Ini awal-awalnya Kotor-kotor Nanti akan kita Berisikan semua Nanti kita lihat Apakah bisa Seperti Mobil baru Layaknya yang Di youtube-youtube kita Sebelumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys Akhirnya Innova ini udah selesai Ini Innova lagi Innova 2009 Yang kesini Sudah facelift Ya Tapi faceliftnya Udah sekian tahun yang lalu Dan Jadinya udah cukup Lumayan berantakan Dan kita Ubah lagi Untuk lebih serius Ketika datang kesini Grill ini sudah ada Body kit sudah ada Headlamp ini juga Sudah ada Foclamp masih standar Dan ada Ornamen Lampu-lampunya Yang cukup Norak buat kita Dan Kondisinya mati Kita bongkar Kita balikin ke Standar seperti ini Dan kita cover guys Dengan warna-warna Abu-abu Seperti ini Oke Cat juga udah kita Coating Dengan yang Ultimate Yang 3 layer Kemudian velg Kemarin velg Juga masih Pake yang lain Yang model Aluminium polis Seperti itu Ini kita ubah Dengan punya Venturer Yang 2018 2020 Ya Ban juga udah kita ganti Menggunakan yang Bagus punya Yang empuk Oke Itu Kemudian Oh ya Headlamp guys Headlamp udah datang Dengan seperti ini Tapi Ada kendala Dari ownernya Kendalanya apa Seperti biasa Lampunya nyala Tapi gak ada Terangnya sama sekali Di bagian depan Dan itu kita ubah Kita ganti Dengan yang lain Dan sekarang juga Sudah oke Lampu jauh Juga kita ganti Dengan LED Dan Foglamp guys Foglamp kita pasang Yang Projector Bisa main high low Nanti kita nyalain Kalian bisa lihat Hasilnya Ini Tampilannya agak beda Dengan yang Kemarin-kemarin Kita modif Kayak kombinasi-kombinasinya Ya guys ya Beberapa mobil Modif kita yang terakhir Saya gunakan Warna-warna Seperti Gunmetal Ini juga Masih sama Kita gunakan Tapi yang di Innova-Innova Sebelumnya Kita gak pakai Ini Warna-warna Gunmetal Seperti ini Dan kanji-kanji Jepang Seperti itu Logo-logo Toyota Kuno Juga kita pakai Sepion kita ganti Punya Innova Ribbon Karena yang lama Juga jelek Yang lamanya Juga ada Talang air Talang airnya Kita kupas Kita ganti Dengan Yang aslinya Seperti ini Ini stiker Hitam Dove Kaca film Kita ganti Dengan Perfection Tapi yang tipe Menengah aja Yang Tipe Black Crystal Kita aplikasikan Disini Handle pintu Yang aslinya Chrome Karena ini Mobil ini Tipe V Yang aslinya Chrome Kita stiker Juga Dengan Finishing Dengan Black Chrome Seperti ini Kemudian Di kaki-kaki Kita ganti Semua Lowering kit Suspensi Sudah kita ganti Yang adjustable Kemudian Stabilizer depan Stabilizer belakang Balance arm Kita pasang juga Hurricane buffer Kita tidak pakai Karena Sudah pakai Lowering kit Saya kira sudah cukup Terlalu banyak Ditambah juga Cuman Buang-buang Ongkos Ini stop lamp Yang aslinya Standar Kita ganti Jadi LED seperti ini Ini sudah Sudah ada Bawaannya mobil Kita Pasang stiker aja Gun metal Seperti ini Kamera mundur Bukan dari kita juga Kita tidak pernah pakai Kita tidak pernah jual Yang ada LED-nya macam ini Tapi Karena masih berfungsi Dengan baik Sudah Kita biarin aja Untuk kamera ini Kemudian Itu Ini juga Sama Black chrome Muffler Kita pakai Yang ada kombinasi Plat stainlessnya Seperti ini Bipas stainlessnya Seperti ini Supaya Tidak terlalu polos Amat Karena Namanya Mobil Jadul Supaya Kelihatan Lebih Oke Lampu Kita tidak Ganti Lampu Lampu Pemper Tetap pakai Yang aslinya Yang Masih berupa Reflektor Logo Ipovy Juga kita Tidak kupas Sudah Biar Biar Tidak polos Polos Amat Oke Itu Sekarang Kalian bisa Lihat Ini dari Samping Tampilan Utuhnya Seperti ini Lumayan Tidak Nungking Amat Ini Interior Interior Sebetulnya Saya saran Warna Item Tapi Dari Owner Kepingin Warna Klasik Brown Atau Coklat Tua Seperti ini Dari Amres Kita Bikin Panel Kayu Hitam Seperti ini Tadinya Saya Mau Bikin Warna Black Piano Tapi Rasanya Kok Sepi Sepi Amat Kalau Kayak Gini Lumayan Rame Blackwood Ini Ada Hitam Ada Abu Muda Kemudian Ininya Coklat Rame Ini Rame Rame It's Oke Kemudian Ini Stil Kita Ganti Dengan Innova Ripon First Selling Kita Rajut Ya Handbrake Kita Rajut Juga Sarung Selling Juga Kita Ganti Karpet Mangkok Yang Tadinya Bawaannya Itu Warnanya Coklat Juga Saya Minta Ke Ownernya Pak Boleh Gak Diganti Ownernya Ngomong Boleh Boleh Gak Bapak Oke Kita Buat Seperti Ini Hand Unit Menggunakan Android Yang 9 In Seperti Itu Ya Kemudian EVC Trottle Juga Kita Pasangkan Ya EVC Trottle Juga Kita Pasangkan Ini Untuk Nambah Tarikan Mobil Supaya Lebih Responsif Dan Hurrican SC Super Fast Juga Kita Tambahkan Ini Sangat Penting Untuk Menambah Performa Mesin Dan Hemat Bahan Bakar Lihat Ini Juga Sudah Menggunakan Hood Dumper Suspensi Penyanggakan Mesin Seperti Ini Super Fast Mesin Juga Sudah Kita Persihkan Ini Jadinya Sudah Seperti Ini Sudah Oke Sudah Siap Untuk Diambil Tinggal Nunggu Ini Sudah Sore Tinggal Nunggu Si Ownernya Kesini Dan Bawa Pulang Dan Kita Sekarang Akan Coba Lampu Dan Interior Nyalanya Android Tampilan Di Dalam Seperti Apa Kita Lihat Yang Exterior Dulu Tuh Headlamp Fog Lampu Kelihatan Kelihatan Fog Nya Gerak Naik Turun Naik Turun Kelihatan Sekarang Sekarang Kita Masuk Ke Dalam Yuk Lihat Yang Di Dalam Ada Apa Dengan Mobil Ini Head Head Unit Seperti Ini Kita Coba Mundur Ini Kamera Aslinya Ini RAM Nya Juga Sudah 4 Jadi Cukup Cepet Sekarang Kita Coba Untuk Youtube Sambil Menunggu Android Saya Konekkan Dengan Wifi Handphone Ini Dashboard Depan Juga Sudah Kita Cat Karena Sebelumnya Ketumpahan Parfum Di bagian Tengah Sudah Kita Lepas Kita Cat Seperti Ini Oke Sekarang Coba D Yang G G J Nurs Oke, kemudian guys, kalian juga bisa lihat Tadi audio cukup oke ya, speaker depan, speaker belakang, subwoofer aktif di belakang DSP kita pasang ya, semua dari istilahnya untuk kita entry level Jadi yang nggak terlalu mahal amat, ini yang kita pasang untuk mobil ini Dan lampu baca di mobil ini sudah kita ganti dengan LED Supaya enak, nyaman dipakai, dilihat juga cakep guys Seperti itu Nah, ini dia FEC-nya, tadi kan pas posisi off, ini kita udah nyalain mesin Sehingga itu disitu bisa kelihatan dalam posisi on Oke guys, sekian motif kita tentang Innova 2009 tipe V ini guys Kalau kalian mau modif mobil kalian, ya kepingin bikin mobil kalian makin nyaman, makin rapi Mungkin mobil tua kalian, mobil yang udah 5-10 tahun daripada dijual Mungkin sayang juga buat kalian bisa bunyi kami guys ya, di nomor telepon di bawah ini Bisa bunyi ke saya atau ke admin kita Mohon sabar kalau jawabnya lemot karena cukup banyak chat yang harus kita jawab setiap kali atau setiap hari ya guys ya Baik di Instagram, baik di Youtube, ataupun di WA kita Sehingga ya sabar sedikit guys ya Akan kita layani semaksimal kita bisa untuk bikin kalian juga nyaman Ini tadi juga mobil dari Bali masuk, mobil dari Kota Kudus masuk, dari Semarang juga ada Beberapa mobil juga dari Pekalongan, juga pada masuk, tapi udah selesai Ya karena ini udah sore Thank you atensinya udah nonton untuk semuanya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Atau liat-liat di Instagram kita guys Ya di bodykit Semarang, modifikasi underscore Semarang, Gaudah Jaya Semarang Ada semua guys, atau kalau kalian kepingin mercedek kami Juga bisa hubungi lewat chat WA atau apapun akan kami balas Thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog kami selanjutnya Salam Modif, Garuda Jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih